Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Agung Murdianto di Youtube Channel atau Mas Tani Dari Desa Ngenengan, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kali ini kita di kebun Pak Modin Beliau perangkat desa di Kelurahan Desa Ngenengan Nah ini kebunnya seluas 1 hektare teman-teman Namun ini ke mayoritas itu durian lokal Namun ini ada 2 pohon durian montong Nah ini durian montong ini Usianya nanti kita tanyakan ke beliau Pohonnya ya Nah ini satu pohon ini berbuah satu ini saja Itu besarannya kira-kira ya 6-7 kg Tapi cuma 1 putir Nah kita lihat ya kebunnya Pak Modin ini ya Nah ini Nah ini kebunnya Jarak tanamnya sebenarnya terlalu rangkat banget ini teman-teman Nah ini lihatlah dengan pohon durian lokal Ini jaraknya ada yang paling 1,5 meter, 2 meter gitu Terlalu rangkat dan ini masih ada pohon singon juga ini Nah ini pohonnya ini kalau Tiga ratusan pohon ada ini teman-teman Di luas 1 hektare ini Tapi ya itu Jaraknya sangat dekat Nah ini tadi ada jatuan montong satu teman-teman Tapi sudah ada baunya ini teman-teman Nah ini loh Montongnya Pak Modin nanti kita tanyakan Nanti kita wawancara Nah ini Tapi tadi ada baunya Kelihatannya Tetap masuk ini untuk rasa Nah ini Nah ini kebunnya Pak Modin Luar biasa teman-teman Luas 1 hektare luasnya Tapi sayangnya Jarak tanamnya dekat sekali Nah ini loh Untuk pohon lokalnya seperti ini Oke Assalamualaikum Pak Modin Waalaikumsalam Mas Nah ini beliau Pak Modin Monggo Pak Perkenalkan diri dulu Pak Nah Pak Dini ngonok sisanya Nah ngantani Pak Modin Nah Nama saya Pak Sularto Nah beliau namanya Rp2 RW4 Kurang Genengan Nah ini beliau nya teman-teman Pak Ini di lahan 1 hektare Ini mayoritas pohonnya Durian lokal ya Pak Iya Mayoritas ini Durian lokal Nah Ditanam dari biji Pak Dari biji ya Dari biji Nah Kenapa jaraknya terlalu dekat Pak Nah gini Karena dulu itu kan Campur sama pohon Singkong Lalu tanamnya cuma Setiap Galengan itu Saya tanami Karena pohon gengak beli Murah Ya Cuma ditanam itu aja Sekarang kan hidup semua Masalahnya disini itu Tanahnya cocok Untuk buah durian Jadi Jadi punggi itu Kalau di Tanah Kalau di daerah sini Ini bisa tumbuh Subur Baik Nah itu loh teman-teman Alasan beliau Iya Nah Pak Sebelum saya tanyakan Kedurian premium Atau durian montong Pak Ini kemarin Untuk tahun ini Panennya itu Dapat Berapa juta ini Pak Biar memotivasi Rekan-rekan Pak ini Ya ini Karena Yang Dulu Belum buah Baru tahun ini Yang Berbuah Tapi ada yang Salah satu Satu pohon Kemarin saya Jual di pohon Itu Terjual Empat juta Satu pohon Teman-teman Empat juta Yang lain Karena Tidak banyak Ada Satu dua Buahnya Cuma Anu saya Jual bijian Dan Jual Keluarga Siap-siap Nah itu loh teman-teman Ini karena Lokal Dan belum Mayoritas Buahnya banyak Tapi ada Yang satu Yang buahnya Lumayan banyak Iya Pak Nah itu Laku Dijual Empat juta Satu pohon itu Nah bayangkan Teman-teman Padahal Disini ini Kalau Dua ratusan Lebih ini Pokoknya ini Karena jaraknya Saat dua Nah ini juga Ada tanaman Baru lagi ya Pak Itu jenisnya apa Pak Ini Yang ini Itu jenis Ya mungkin Montong itu Dari Tengkula Anu Mujudgedang Oh Anu Pak Itu nanti Ini Ini bukan Montong ini Ini Bawor Ini Bawor Bawor sama Katanya Musangking Duri hitam Dan Duri hitam Nah Bagus Pak Itu Kalau tanam itu Alhamdulillah Teman-teman Nanti akan ada lagi Nah petani Banyak tanam itu Karena Pak Kemarin itu Saya itu Abdurian Duri hitam Musangking itu Satu kilo itu Harga seratus itu Yang nyerbu Luar biasa Dikira saya bohong Akhirnya Beneran dijual seratus Tapi karena Banyaknya permintaan Kita jadi naikkan Seratus lima puluh Per kilo Waktu itu Dan ini sudah habis Solot Nah Kembali lagi Pak Mutin Ini tadi Untuk Montong Ini usia berapa tahun Pak Yang sudah buah ini Nah Ini ya Pak ya Durian Montongnya Nah ini loh teman-teman 9-10 tahun Karena Ya enggak Enggak ingat Dulu kan ada Bantuan dari pemerintah Lewat kabutan Saya enggak ingat Lalu saya Terumah Ketuanya Lalu saya Ya cuma minta Itu aja Enggak bayar Jadi Jadi ini bantuan ya Pak ya Bener bantuan Enggak bayar Gratis Nah ini duriannya Pak ini kira-kira Pernah dijual Belum yang ini Belum Oh belum Belum pernah Belum Nah Nah ini Nah ini teman-teman Ini ada yang jatuh Ini sudah bau loh teman-teman Bau ya Nah Di rumah juga sudah ada ya Pak Katanya Pak Ya ada Di rumah siap untuk makan Oh di rumah siap untuk makan Sebab ini Kalau jatuh itu Paling tidak Tiga hari empat hari Itu baru sempurna Rasanya Hmm Luar biasa Karena Dagingnya itu tebal Nah Betul Tidak ada Tidak ada Anu Pungginya Itu kecil-kecil Pungginya Betul Pungginya kecil-kecil Teman-teman Kalau montong itu Ini beratnya Pokoknya 4 kilo lebih Teman-teman Ini 4 kilo lebih Kira-kira berapa Kalau dijual Per kilonya Pak Per kilonya Saya tidak tahu ya Karena belum Belum pernah jual Yang montong Lokal itu Biasanya kan Coba bijian Iya Betul Yang dulu Jual berbuah Tapi cuma Saya makan Sekeluarga Sebab Saya Sukanya itu Tidak ada Pungginya Oh Nah Itu lupa Nah Karena kepingnya Itu teman-teman Nah Ini Kira-kira Kalau Satu kilonya 50 gitu Dikasih Tidak Pak Ini Nah Ini loh Teman-teman Kalau nanti Minat Nanti Teman-teman Segera hubungi Saya Nanti Biar Apa Ini Masih ada 1 2 3 4 5 6 7 Nah Dan tadi 8 Berarti ya Pak Nanti pesen Nanti biar langsung Ditulis namanya Teman-teman Yang disini Ini per kilonya 50 Kita buka 50 ya Pak Nah 50 ribu Teman-teman Nah Ini durian montong Nah Ini berarti Kalau ini Kisaran 5 kilo Teman-teman Ini sudah 250 ribu Nah Enak Enak Teman-teman Jualan durian premium Ini Ini Pak Moktin Belum pernah jual Teman-teman Baru dinikmati Dengan keluarga Ini sudah bau menyengat Ini Nah Di rumah juga Masih ada Kalau nanti Teman-teman minat Nanti segera hubungi saya aja Nanti bisa Tenggara antar kesini Sambil Nanti cari durian lokal Karena disini Saat ini masih lumayan banyak ya Pak Ya masih ada Nah Durian lokal Nanti Kalau punya nepak Pak Ino juga Bisa maksimal Ada yang maksimal Nanti Dijual sama 1 kilo 50 Atau berapa Teman-teman Tadi Untuk lokal Dan montongnya ya Ini Pak Mudin Itu juga tanam Bawor Musangking duri hitam Teman-teman Semoga ini nanti Pertumbuhan juga bagus Nanti kalau musim kemarau Air di apa Biar pertumbuhannya juga Segera Besar Nah ini loh teman-teman Mantap jiwa ini teman-teman Nanti semakin banyak ini Kita Enak nanti Datang ke tempat saya Nanti durian sudah ready semuanya Jenis-jenis premium Nah ini teman-teman petani Semakin banyak yang tanam Jenis-jenis durian ini Insya Allah Semakin sejahtera Jumantono semakin jadi Sentra durian premium Dan lokalnya luar biasa Nah ini loh teman-teman Nah ini Anu ini Rodok rusak Ini teman-teman Tapi Nah ini Tapi ya Terubus Yang moga-moga Jangan bisa cepat gede Ini anu pak Jani diketok Mawan Nah ini loh Ini loh Ini kan terubusan Kayak Tunas air Nah itu loh Nah itu tambahan Teman-teman ini Ada musangking Bawar duri hitam Kalau yang sini Rapi Ya lumayan lah Jaraknya Nah ini Nah ini Ditemani pak Pak Ino Pak di coba Pak di coba Nah Nah Ada julukanya Beliau itu Nah Oke Oke Pak Wodin Maturruun Sudah diizinkan Untuk meliput di kebun jenengan Semoga Ini nanti Bisa memberikan inspirasi Terutama bagi warga jenengan Dan khususnya Bagi masyarakat luas Indonesia Ya terima kasih Mas Agung Atas Inspirasi Kepada saya Untuk meningkatkan Penghasilan petani Durian di Dukuh jenengan Khususnya Dan di sang jenengan Umumnya Amin Membawa barokah Bahagianya Petani durian di jenengan Amin Mantap Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Dengan konten-konten saya Yang lebih menarik Dan inspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi